Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Roiza Di video kali ini, aku bakalan kasih tau ke kalian 5 alasan atau 5 hal Yang bikin aku pilih Perth sebagai tempat tinggal Dibandingkan kota-kota lain di Australia Dan sebelum aku lanjut videonya Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel aku Karena itu akan membantu aku bikin tambah semangat Tambah rajin untuk upload konten baru Jadi, hal pertama yang aku suka dari Perth Itu disini banyak makanan Indonesia Dari mulai nasi goreng, mie ayam, martabak, nasi bakar, nasi padang Sabe Padang juga ada Saya disini banyak banget, lengkap, hampir lengkap Walaupun rasanya yang gak se-authentik di Indonesia Tapi disini tuh bisa ngobatin rasa kangen makanan Indonesia Apalagi di saat pandemi kayak gini yang aku belum bisa ke Indonesia Tapi karena disini banyak makanan Indonesia Kangen aku bisa lumayan terobati Dan juga gak cuma makanan Indonesia yang ada disini Jadi disini tuh ada banyak makanan yang halal Dari berbagai macam negara Mulai dari makanan Jepang Ada juga makanan Korea dan Malaysia Terus makanan dari negara lain juga Yang halal itu juga lumayan banyak Bukan lumayan sih banyak sih bisa dibilang banyak Alasan kedua aku kenapa pilih Pes dibanding kota lain di Australia Itu karena setelah aku mengunjungi beberapa kota lain disini Pes itu kalau sunset itu paling bagus dibanding kota lain menurut aku Di daerah rumah, sekitaran rumah aja Langitnya kayak bagus banget Kayak warna pink, terus ada merah-merahnya, ada orang-orangnya Terus gradasi ke biru, ungu Apalagi di daerah pantai Kalau kita ke pantai pas sunset itu langitnya bagus banget Alasan ketiga aku di Pes itu banyak banget tempat wisata Dari mulai alamnya kayak pantai, gurun juga ada, air terjun, sungai Sampai ke kosaknya juga kayak gedung-gedungnya itu juga bagus di Pes Yang keempat itu adalah deket Indonesia Kita naik pesawat 4-5 jam Itu deket, termasuk deket banget Dan juga tiketnya ya lumayan, lumayan murah Karena deketnya itu Nah jadi kalau misalkan aku pas dulu, terus sebelum pandemi itu Aku kayak suka bolak-balik di Indonesia Itu kayak gampang gitu karena deket Dan juga gak terlalu mahal tiketnya Jadinya kewakangan di Indonesia ya bisa ke Indonesia dengan mudah Dan yang kelima, Pes itu karena kotaknya gak terlalu besar dan gak terlalu kecil Jadi penduduk kayak itu gak terlalu rame kayak Sydney atau Melbourne Dan juga gak terlalu sepi Karena aku tuh suka yang pas-pas aja gitu loh Kalau terlalu rame itu kan kayak macet lah Terus antri-antri kemana-mana antri Terlalu banyak orang, too crowded Dan kalau terlalu sepi juga gak enak Kayak udah biasa di Indonesia rame-rame Kalau kotaknya terlalu sepi itu Kayak sedih gitu gak sih? Kayak sedih gitu rasanya Jadi aku sukanya yang kayak tengah-tengah gitu Yang gak terlalu rame dan gak terlalu sepi Nah Pes ini cocok banget untuk orang yang kayak aku Yang gak suka terlalu rame dan terlalu sepi Nah kalau di kota lain kayak Sydney Melbourne Kota-kota yang lebih besar Itu mereka tuh kayak sering banget macet Banyak mobil Jadi di jalanan tuh kayak mobilnya banyak Orang-orangnya juga banyak Yang jalan kasih Kalau di Pes itu ya mungkin macetnya Itu ya mulai kayak pulang kerja gitu Sore-sore jam 4 jam 5 sore Itu kayak macet Agak macet di jalanan Tapi gak separah Macet yang kayak di kota besar lainnya Tapi kekurangannya itu Karena Pes bukan kota yang sebesar Sydney atau Melbourne Kita itu kayak jarak ada konser penyanyi internasional Yang datang kesini gitu loh Kayak misalkan Black Spring Kemudian kalau ngadain konser di Australia Itu cuma Sydney sama Melbourne kemarin tuh Jadi Pes itu gak dikunjungin ya Karena terlalu kecil untuk konser sebesar itu Tapi dulu sempet pernah ada konser K-pop di Pes Group M. Black sama A. Lee Tahun 2013 kalau gak salah Dan tiketnya cuma 10 dolar Dan juga pernah ada konser Shawn Mendes Sama Katy Perry juga pernah kesini Tapi kayak kalau artis-artis besar lainnya Penyanyi-penyanyi besar lainnya Biasanya konsernya itu di Melbourne atau Sydney Dan kekurangannya Perth Satu lagi itu karena kotanya itu kayak isolated di bagian barat sendiri Sedangkan kota-kota lainnya itu kumpul di bagian timur Itu kita kayak kalau mau unjungin kota lain Itu mahal tiketnya Tiket pesawatnya itu mahal Ya misalkan dari Perth mau ke Sydney naik pesawat Itu tiketnya bisa 500 dolaran Which is sekitar 5 juta One way ke Sydney Malah tiket dari Perth ke Indonesia itu kadang lebih murah daripada dari Perth ke Sydney Jadi ya kalau misalkan ada dua opsi ya Mendingan ke Indonesia atau ke Sydney ya aku lebih pilih ke Indonesia Karena pertama ya tiketnya murah lebih murah dan yang kedua ya ke Indonesia siapa yang gak mau ke Indonesia Kalau misalkan di daerah sebelah timur dan selatan Itu mereka tiket pesawat ke kota satu sama lain itu bisa 80 dolar doang Kalau misalkan dari Adelaide ke Sydney Itu misalkan dari Perth ke Sydney road trip Semoga kalian juga suka yang pastinya Dan untuk kalian yang belum subscribe ke channel aku Please bantu aku subscribe Biar aku makin semangat dan makin rajin upload videonya Dan aku juga berusaha bakal improve qualitynya lebih bagus lagi Sorry kalau misalkan suara aku gak kedengeran Aku rame banget nih Nanti di video berikutnya aku usahakan supaya bisa qualitynya lebih bagus lagi Karena aku propsnya belum ada yang proper Aku masih pake kamera hp dan belum punya microphone Jadi ya mungkin suara aku kurang besar, kurang jelas juga Terima kasih yang udah nonton Komen di bawah konten apa yang kalian mau lihat dari aku So jangan lupa juga like, komen, share ke temen-temen kalian semuanya Dan suruh mereka subscribe juga Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya Daaah